Yo, halo semuanya, selamat datang kembali dengan gue, Gen90Net So, langsung saja kita mulai cerita horornya Tapi sebelum itu, seperti biasa kita akan mulai mantra Axio, Alomora, Levicorpus, Obliviate, Repelomucletum, Protego, Lumos Nyawa dibayar dengan nyawa Bagi siapa yang telah melakukan perbuatan jahat, maka dia harus menerima hukuman yang setimpal Menurut gue, kata-kata ini cocok banget untuk makhluk mengerikan yang bakalan kita bahas di video kali ini The God of Chicken adalah makhluk humanoid yang memiliki tubuh seperti manusia Tapi, kepalanya mirip banget dengan binatang ayam Nah, makhluk ini lebih dikenal sebagai dewa, pelindung, binatang ungas yang paling agung dan juga bijaksana Karena The God of Chicken akan menghukum siapa saja yang telah menyiksa dan membunuh binatang ayam Tapi, di lain sisi ada juga beberapa orang yang menganggap kalau The God of Chicken ini adalah ghost chicken Makhluk yang terbentuk karena penderitaan yang dirasakan oleh binatang ayam yang disiksa sampai mati oleh manusia Walaupun kedua teori ini sangatlah berbeda Yang satu adalah dewa pelindung ungas dan yang satunya lagi adalah hantu Dari kedua teori ini memiliki satu kesamaan Yaitu makhluk ini akan menghukum siapa saja dengan cara membunuhnya The God of Chicken adalah makhluk humanoid yang sering banget muncul di area peternakan ayam dan juga pabrik telur Biasanya kemunculan dari The God of Chicken ini dikarenakan ia ingin menghukum seseorang Yang telah melakukan perbuatan jahat kepada binatang ayam Dimana kejahatan yang telah dilakukan oleh manusia ini sudah tidak bisa dihitung lagi Dan hukuman yang akan diterima oleh manusia ini adalah dengan cara dibunuh Nah hal yang bikin menjadi lebih creepy lagi biasanya ketika The God of Chicken muncul Maka ayam-ayam peliharaan yang ada di rumah seseorang akan berkokok bersamaan secara terus menerus Dan alasan dibalik ayam-ayam ini berkokok sebenarnya para ayam ini sedang mengadu tentang perbuatan yang telah dilakukan oleh majikannya Well secara logika ini memang agak aneh ya Kok bisa sih binatang ayam berinteraksi dengan makhluk lain Tapi sekali lagi ini beneran terjadi ketika The God of Chicken akan datang Maka ayam-ayam ini akan berkokok secara bersamaan terus menerus Walaupun The God of Chicken ini adalah dewa pelindung binatang ayam Tapi cara dari makhluk ini untuk menghukum manusia ini sangatlah mengerikan Seperti yang kita tahu ya kalau dewa-dewa, malaikat, cara dia menghukum manusia ya simpel aja Contohnya kayak tinggal ditarik rohnya terus manusia ini mati, simpel Tapi The God of Chicken yang disebut dengan dewa binatang pelindung ayam Cara dia menghukum manusia ini sangatlah berbeda men Biasanya korban yang telah dibunuh oleh makhluk ini Maka bagian jantung dari sang korban akan dimakan dan kemudian akan digantikan dengan sebuah telur ayam The God of Chicken adalah makhluk himanoid yang memiliki wujud tubuh yang sangat mengerikan Makhluk ini memiliki tubuh setinggi dengan manusia dewasa Dan memiliki kepala yang berbentuk seperti binatang ayam Tubuh dari The God of Chicken biasanya dipenuhi oleh bulu-bulu tipis berwarna putih Lalu ia juga memiliki bola mata berwarna merah pekat Dengan pupil mata hitam dan paru panjang yang sangat ajam Nah biasanya ketika makhluk ini muncul di area kegelapan Seperti di dalam hutan Maka manusia atau seseorang ini akan melihat sebuah sosok hitam Dengan mata merah menyala dari kejauhan Gue yakin untuk orang yang sampai bertemu dan bertatap muka dengan makhluk yang satu ini Well, hidupnya tuh apes dan sial banget men The God of Chicken akan muncul di depan korbannya sambil membawa sebutir telur di depan dadanya Nah telur ini aslinya adalah telur ayam biasa yang ia temukan Tapi kalau saja telur yang ia temukan ini hilang Maka The God of Chicken akan berperilaku seperti binatang buas dan menyeram siapa saja Makhluk ini biasanya muncul pada saat malam hari Dan kemunculan dari makhluk ini dapat kita ketahui Karena ada beberapa tanda Seperti Sang korban akan mendengar langkah kaki seseorang Yang sedang berlari Memutari area rumah Lalu ayam-ayam yang ada di area rumah korbannya ini Akan berkokok gak jelas secara terus menerus Yang bikin anehnya ketika sang korban mendengar suara langkah kaki ini Dan pergi untuk mengecek keluar rumah Korbannya ini gak akan bisa menemukan sosok dari The God of Chicken Nah setelah ayam-ayam ini berkokok cukup lama Maka The God of Chicken akan masuk ke dalam rumah sang korban Secara diam-diam tanpa diketahui oleh siapapun Setelah makhluk ini berhasil masuk ke dalam rumah korbannya Maka ia akan menunggu sampai kondisi Dimana korbannya ini sedang sendirian Dan saat korbannya sendirian Dari sinilah The God of Chicken akan menunjukkan wujudnya Yang sangat mengerikan Dan terlihat sangat marah Lalu ia juga akan mengeluarkan suara aneh Di hadapan korbannya Setelah itu korban akan dibunuh dengan sangang kejam oleh makhluk ini Biasanya bagian tubuh sang korbannya ini Seperti tangan atau kaki Akan dipotong dan diberikan kepada ayam-ayam yang ada di sana Lalu bagian jantung sang korban akan dimakan Dan kemudian The God of Chicken akan memasukkan telur ayam yang ia bawa Untuk dimasukkan ke dalam tubuh sang korban Di bagian jantung yang hilang Cerita dari penampakan The God of Chicken ini terjadi pada tanggal 1 Januari 2018 Di sebuah perdesaan daerah Kansas, Topeka, Amerika Serikat Singkat ceritanya, ada seorang pria bernama Stephen Makarov berusia 32 tahun Nah, Stephen ini bekerja sebagai seorang perterna ayam sudah sangat lama Saat itu sekitaran jam 8 malam Stephen tiba-tiba saja mendapat pesanan daging ayam Yang lumayan banyak dari costumernya dan harus diantar besok pagi Jadi karena enggak pengen pelanggannya ini kecewa Stephen langsung bekerja dan memotong ayam-ayam yang ia ternak Ceritanya ayam ternak Stephen ini dimasukkan ke dalam kandang ayam Nah, umumnya kalau ayam normal dimasukkan ke dalam kandang Dan mereka berkumpul secara bersamaan Biasanya ayam-ayam ini akan ribut dan bergerak kesana kesini Tapi pada saat Stephen memotong ayam yang ketiga Ayam-ayam Stephen mulai berperilaku sangat aneh Tiba-tiba saja ayam-ayam ini berhenti bergerak Dan enggak mengeluarkan suara sama sekali Saat itu Stephen mengabaikan perilaku ayam tersebut Dan melanjutkan pekerjaannya kembali Karena takut dengan tingkah laku ayam ini Stephen memutuskan untuk melanjutkan pekerjaannya besok pagi Dan pergi masuk ke dalam rumah untuk menikmati sebotol whisky Nah, setengah jam kemudian Ayam-ayam Stephen ini mulai mengeluarkan suara kembali Dan berkokok secara bersamaan terus menerus Bahkan pada saat itu juga Stephen ini mendengar suara langkah kaki seseorang Yang ada di pikiran Stephen pada saat itu Suara langkah kaki ini adalah seorang pencuri yang ingin menculik ayam miliknya Tapi pada saat Stephen memeriksa keluar ruangan Dan area ternak ayam Yang enggak menemukan siapapun Dan karena merasa aman Stephen masuk kembali ke dalam rumah untuk bersantai Nah, pada saat Stephen ini masuk ke dalam rumah Dari senilah kejadian yang sangat mengerikan terjadi Stephen pada saat itu duduk dan membuka minuman whisky-nya kembali Tapi tiba-tiba saja suara langkah kaki ini muncul kembali Dan yang menjadi masalahnya adalah Suara langkah kaki ini ada di dalam rumah Stephen Dan yang mengerikannya adalah suara langkah kaki ini Bukan berlari menjauhi Stephen Melainkan suaranya ini berlari sangat cepat untuk mendekati Stephen Saat itu di tangan Stephen sudah ada sebuah senjata untuk melawan Yaitu sebuah tongkat Saat Stephen ini sudah bersiap dengan tongkat yang ia pegang Dan membuka pintu dari suara tersebut datang Lagi-lagi Stephen enggak menemukan siapapun Dan pada saat Stephen ini duduk di ruang tamu Tiba-tiba saja ia melihat sebuah sosok makhluk setinggi manusia dewasa Dengan wujud yang sangat mengerikan Dan matanya yang berwarna merah menyala Sosok dari makhluk ini terlihat sangat marah Seolah-olah Stephen telah melakukan kesalahan yang sangat besar Setelah kejadian mengerikan tersebut Besoknya polisi menemukan mayat Stephen Yang kondisinya sudah sangat parah Lengan kanan Stephen ditemukan di area kandang ayam Lalu perut Stephen tersebut seperti dicakar binatang buas Dan kehilangan organ jantung Anehnya dari kejadian ini semua Ditemukan sebutnya telur Yang ada di bagian jantung Stephen yang hilang Setelah kejadian tersebut menyebab luas ke masyarakat Dari sinilah kemudian banyak sekali yang mengatakan The God of Chicken akan membunuh Dan menjadi musuh bagi siapapun yang telah menyiksa Membunuh dan memakan ayam Lalu ada juga yang mengatakan Telur ayam yang diberikan oleh The God of Chicken Merupakan simbol Ayam merupakan makhluk hidup yang harus dipelihara Dan dijaga Bukan untuk dibunuh dan dijadikan makanan manusia Well itu dia video gue hari ini tentang The God of Chicken Menurut gue ya Kalau saja ayam-ayam ini dapat berbicara seperti manusia Mungkin para ayam ini juga bakalan memohon Untuk tidak dipotong Dan dijadikan makanan oleh manusia Dan setelah kalian menonton video gue Tentang The God of Chicken ini Sekarang pertanyaan gue adalah Apakah kalian masih berani untuk memakan daging ayam? Tulis jawaban kalian di kolom komentar Plus sertakan alasannya Kalau iya alasannya apa Kalau tidak alasannya kenapa Oke Seperti biasa jangan lupa untuk like dan share video ini Supaya semakin banyak yang nonton Semakin semangat juga gue untuk daging video Dan kalau misalnya kalian gak suka dengan video gue Kasih gue dislike aja Gak apa-apa Dan yang paling penting adalah Jangan lupa untuk subscribe channel ini Karena nanti kan kalian subscribe Artinya kalian udah dukung gue Dan kalian bakalan mendapatkan notifikasi Pada saat gue upload video See you next time And happy horror Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax